Postingan Justin Hupner jadi sorotan, sindir calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Back Timnas Indonesia, Justin Hupner turut memberikan sindiran keras untuk calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Melalui Instagram Story, Justin Hupner mengeluarkan unek-uneknya tersebut Menurut Justin Hupner, ia tampak kesal karena para calon pemain ini baru tertarik membela Timnas Indonesia saat performanya meningkat Ya, seperti yang diketahui performa Timnas Indonesia bisa dibilang naik pesat di tangan Shin Taeyong Terlebih, beberapa pemain keturunan pun berhasil dirayu Shin Taeyong untuk membela Timnas Indonesia, Justin Hupner salah satunya Terbaru, Shin Taeyong berhasil mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 Zona Asia Dan otomatis mengamankan tiket menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi tanpa melalui babak kualifikasi Kepastian itu terjadi setelah Timnas Indonesia finish sebagai runner-up group F kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada putaran kedua dengan memoleksi 10 poin, berselisih 4 poin dari Vietnam yang membuntutinya Terlepas dari itu, Justin Hupner tampak kesal lantaran pemain-pemain ini baru menyatakan minatnya bergabung setelah melihat perkembangan sepak bola Indonesia Sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Timnas Indonesia Dan sekarang mereka melihat kami perbuat dan mereka ingin bergabung Orang-orang yang lucu, tulis keterangan unggahan Justin Hupner Melansir tribunnews.com, PSSI memang sedang gencar-gencarnya mencari tambahan amunisi Demi menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Menurut Erik Thohir, akan ada pemain Timnas U20 Indonesia yang akan dipersiapkan untuk promosi Saya ingin pastikan yang Timnas U20 juga menjadi pelapis Karena di pemain Timnas U20 ini ada dua, kata Erik Thohir Terima kasih telah menonton!